Dalam rangka Hutbayangkara ke-78, tim Mediatapin dilepas oleh Kapol Restapin AKBP Sugeng Prianto untuk ikuti Kapol Dakap tahun 2024. Seperti tahun sebelumnya, Hutbayangkara selalu disambut dengan meriah oleh lapisan masyarakat karena dirangkai dengan berbagai kegiatan yang menarik. Dimana tujuan kegiatan kali ini untuk memperarat tali silaturahmi, memperkuat kebersamaan, serta memberikan pengalaman yang berharga bagi seluruh peserta. AKBP Sugeng Prianto selaku Kapol Restapin menyampaikan, bahwa acara ini mengutamakan olahraga bersama dan pentingnya berkeringat untuk memperkuat otot atau kesehatan. Beliau juga menyampaikan harapannya, semoga dengan diselenggarakannya kegiatan ini, peserta akan termotivasi untuk berolahraga serta memiliki jiwa yang sehat baik jasmani ataupun rohani. Oke, hari ini teman-teman dari pes Kabupaten Tapin berangkat dari turnamen futsal dalam rangka Bayangkara, Hutbayangkara ke-78 Kapol Dakap. Semoga bisa memperlakukan tali silaturahmi dengan seluruh pes yang ada di Kalimantan Selatan dan utamanya bisa berolahraga bersama. Hutbayangkara yang rutin diperingati setiap tahunnya ini, menjadi hal penting di mana pemerintah menetapkan untuk memperkuat kedudukan kepolisian Indonesia. Ada pun tema yang diambil pada Hutbayangkara ke-78 kali ini, Polri presisi mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia emas.